Pejabat terpapar, rakyat terimbas. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Total kasus positif yang kemarin sore mencapai 244.676 orang dan yang meninggal sebanyak 9.553 orang. Harus ada upaya yang lebih nyata lagi untuk mengendalikan penyebaran COVID-19. Keberhasilan penanganan COVID-19 memerlukan tiga unsur penting, yaitu kebijakan yang tepat, kepemimpinan yang kuat, dan keterlibatan masyarakat. Kebijakan yang diambil Presiden Jokowi sudah tepat, yaitu strategi intervensi berbasis lokal. Diterapkan strategi pembatasan berskala lokal baik dikatakan RT RW, desa, maupun kampung sehingga penanganannya bisa lebih detail dan fokus. Harus jujur diakui bahwa strategi yang diambil Presiden Jokowi itu tidak berjalan semestinya di lapangan. Tidak berjalan karena tidak ditopang kepemimpinan daerah yang kuat. Kepala daerah malah kelewat kreatif, sehingga suka-suka mengambil kebijakan, termasuk memberi sanksi atas pelanggaran protokol kesehatan. Tengoklah sanksi pelanggaran protokol kesehatan yang melawan akal sehat seperti masuk peti mati, atau disuruh berdoa tengah malam di pemakaman COVID-19. Mestinya jalankan saja sanksi yang tercantum dalam perundang-undangan. Keterlibatan masyarakat dalam penanganan COVID-19 pun mulai luntur. Sebagian besar warga masyarakat tidak lagi mematuhi protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Mestinya, jika kepemimpinan di tingkat lokal sangat kuat, masyarakat bisa dipaksa untuk mematuhi protokol kesehatan. Persoalannya, pemimpin lokal malah doya mempertontonkan pelanggaran seperti pada saat pendaftaran calon kepala daerah. Tegas dikatakan bahwa virus corona yang tidak kasar mata tapi mematikan itu tidak mengenal strata sosial. Kita prihatin, sangat prihatin, sejumlah pejabat belakangan terpapak oleh COVID-19. Ketua KPU Arief Budiman dan anggota KPU Pramono Upai Tantowi Positif COVID-19. Sejumlah penyelenggara pilkada di daerah juga positif corona. Karena itulah, muncul desakan penundaan pelaksanaan pilkada 2020 yang dijadwalkan pada 9 Desember. Tidak hanya penyelenggara pemudu, anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris juga diumumkan KPK positif COVID-19. Pejabat pemerintah setikat menteri juga ada yang terpapar oleh COVID-19. Rentetan penularan COVID-19 juga memapar pejabat di daerah. Sekretaris daerah DKI Jakarta, Saipulang berpulang karena terpapar oleh COVID-19 pada 16 September. Sebelumnya, lima kepala daerah meninggal karena COVID-19. Jika kian banyak penyelenggara-negara terpapar oleh COVID-19, jalannya roda pemerintahan bisa terganggu dan rakyat pulang yang kena terlepas. Data penularan yang kian masih gitu menyebabkan bayangan terang untuk segera keluar dari pandemi makin jauh dari jangkauan. Awan gelap masih menyelimuti penanggulangan COVID-19. Meski masih diselimuti awan gelap, optimisme harus tetap dirawat. Karena itu, para pemimpin hendaknya sungguh-sungguh mematuhi protokol kesehatan. Sebab kalau mereka terpapar oleh COVID-19, justru rakyat pula yang kena imbasnya. Terima kasih telah menonton!